coba liat, sambil dikasih air nah ada impus loh, dia impus loh lu ini kira banget ini yang kerasa sakitnya apa, after itu? emm, gigi karena disini kan sempet kena pas disini tuh anak JKT tuh gak bisa nyanyi, cuma modal tampang waduh kesandung sama roknya karena salah salah, kakinya ketukannya salah jadi kesandungnya ke belakang gitu, astaga kere itu beneran? lu pegang sendiri, coba dipegang ini beneran ini, i love jolly ini dipegang, dipegang wuuu, kasih aneh hahaha hahahaha Terima kasih telah menonton 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 Guru aku di film action Virgo kemarin Nah terus jadi Abah tuh udah tau aku tuh lemahnya dimana Jadi disitu yang dilatih gitu Sarah lu cantik banget Sarah Terima kasih telah menonton Terpana gue aja Kamu mirip bapak aku deh Hah? Gua? Bapak aku Ini mirip pake lu ya? Ini mirip pake lu ya? Emang sih? Emang iya? Bokap lu mirip gua? Masa sih? Lu gondrong? Lu gondrong? Ada fotonya emang? Ada Coba coba lihat Bokap gondrong? Lebih panjang Lebih panjang? Lebih panjang? Ini keluarganya ini ya? Acil ini ya? Acil Bimbo? Iiiiiaaa Bimbo? Bimbo? Siapa? Acil Bimbo? Ini kakenya itu Ada fotonya papak gak sih? Ada tapi yang merewok Mirip banget Eh santai dong Kayaknya gua kalo punya anak Se cakep ini juga kayak aja ya? Oh ini Gua pengen banget ya? Amin Gua pengen banget punya anak cewek Iya papakku adanya yang ini nih Pake kacamata Gapapa kan ini gua juga pake kacamata ini Ini beda Oh iya Sorry ya? Mirip loh Wah ini mah Apa? Apa gua? Nih 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 jangan 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 takut gua Beli ukur lagi Ntar gua Gua full Nah ini nih Mirip banget aku tuh tadi mikir Ini mirip siapa ya? Ternyata mirip Bapak gua Panggilnya papa bagaimana sih? Papa Jadi gini nah Papa kamu kelihatan berapa? 78 78 Kakak Gue tuh udah malu ngomong 91 sekarang guys Kemarin gua bilang waktu yang sama Bobon kan 91 Gua bilang Bobon 8 berapa gitu Anjing muka Pras tua banget Semua orang itu tua-tua-tua-tua gitu Harusnya yang tua sama gua Iya Lo lebih tua daripada bapak-nya Zara kan? 7.1 Tapi itu kerang banget sih menurut gua Itu tuh pertanyaan gua adalah Ketika lo tinju tuh sakit gak tuh? Nah iya Ketika ada masuk tuh. Masuk jab-jabannya tuh. Kalau latihan sakit, tapi begitu udah di atas ring, gak berasa sakitnya. Udahnya baru berasa. Bahkan kan aku tuh jadi kehabisan nafas kan di rune terakhir. Terus aku aja tuh gak nyadar setelah selesai gitu. Kan aku duduk gini nih. Gitu kan. Terus sampai dikasih oksigen di atas itu, dia turun-turun eh kita ke ruang medis dulu gitu. Oke. Sampe, ha? Sampe, ha? Lu kosong gitu ya? Gitu. Terus kayak, ayo kamu harus pake oksigen dulu ini. Kamu keliatan banget, nafasnya habis banget. Karena di detik-detik terakhir itu aku gini kan. Iya, iya. Aku duduk karena udah capek banget, saking capeknya. Terus udah kayak, udah deh gue bertahan aja deh di kepala aku. Itu karena adrenalin kali, adrenalinnya terlalu tinggi. Jadi fisik lu cepet kekuras. Iya sih, tinju tuh gak segampang itu. Iya, coba deh lu coba diving apa gitu. Doping, doping, doping gitu. Doping? Iya maksudnya. Doping apa? Gue pikir disuruh diving kan buat itu. Bro, doping, bro. Kayak luar negeri kan ada doping tuh. Gitu apa. Astagfirullah. 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 Luar negeri ada, bro. Oh lu berarti stamina lu tuh memang dari makanan, dari minuman air putih gitu ya? Iya maksudnya berarti lu juga gak? Jaga. Jaga, jaga makan, jaga makan. Jadi aku tuh janjian, kan ketemu di berat-berapa, wait-in kan soalnya. Nah jadi aku makan itu di hari, 10 hari ini dijaga. Pagi harus hanya minum apa, makan apa gitu, ada pantangannya juga. Sampai tanggal 26 setelah selesai timbang baru boleh makan bebas. Gila. Kalau seandainya diulang lagi nih, lu mau tinju lagi sama siapa pengennya? Aku nunggu ada yang nantang aja deh. Tunggu ada yang nantang. Soalnya kemarin tuh di sini El Rumi ya. Iya kan. Terus siapa lagi waktu di PWK gue ketemu tuh yang lawannya. Si yang botak-botak itu bang. Jeffrey Nicole. Kan juga mulai Psywar. Psywar. Ini gue liat ada fotonya tadi tuh. Coba liat. Sampai dikasih air. Nah ada impus loh. Dia impus loh lu. Ini viral banget ini. Viral. Ini viral banget. Itu sedotannya kan di bawah. Lalu aku kayak, abang ngateng deh ada airnya. Dari ronde satu itu. Iya itu udah ngap-ngapan. Ini ronde berapa? Ronde satu. Ronde pertama kayaknya. Ini dua deh. Itu udah ngap-ngapan banget aja. Parah, parah. Dan untung aku cuma tiga ronde kan. Kalau yang lain kan empat, delapan, dua belas gitu. Anjir. Itu tuh ya. Jadi aku udah bilang botol minumnya kayaknya ganti deh. Jangan ada sedotannya. Kok ada sedot? Itu botol minuman lu? Itu kan. Punya aku. Aku mau dua tapi. Terus pas udah di atas ring, aku dikasih yang ini. Mau gini kan? Gak lewat kan dia. Gak bisa minum. Abang itu mah ini. Oh ya udah ganti-ganti. Pas mau ganti udah bunyi lagi kan. Berarti lu gak sempet minum dong? Gak sempet. Waduh. Yaudah lah. Mau gimana lagi kan? Tetep berlanjut. Waktunya. Air di rumah masih ada. Tapi air di rumah masih ada. Ada, ada, ada. Biar gak aus air semakin. Bel, kalau udah keausan, Bel. Tenggorokan tuh lengket. Gak bisa nafas. Gigi. Yang kerasa sakitnya apa? After itu? Gigi. Karena disini kan sempet kena. Pas disini tuh. Ada foto dan video juga. Sebenernya gigi aku berdarah gitu. Itu sama. Jujur ya, tangan tuh gak begitu berasa sih ya. Iya. Cuman disini kali ya. Sampai sekarang? Sekarang sih dong enggak. Itu sakitnya juga paling dua hari. Udah sembuh lagi. Cuman pegel-pegel aja ya? Banget. Kalau pegel iya banget. Kalau sakit kena pukul sih lebih di sini aja sih. Iya, iya. Banyak di daerah muka ya. Anak banyak banget ditoyok di mukanya. Iya. Lu sempet sadar gak lu nunjok dia juga? Tau gak? Tau. Tapi sisanya merem. Oh lu banyak meremnya ya? Banget karena aku gak expect pukulan Kak Lula sekenceng itu. Sekenceng itu. Sekenceng itu. Karena kan kita berteman ya. Aku sama kak Lula temen baik lah. Oh lu temen baik. Temenan. Kita sempet satu komplek malah lu. Oh jadi lu merasakan ya? Meng sepeda ke rumahnya. Kalau gak di sepeda ke rumahnya. Ini kita cuma fun aja. Lu mikir gitu. Ternyata. Makanya agak susah. Kayaknya naiknya harus sama yang aku benci gak sih? Betul. Nah siapa yang benci? Apa gue. Makanya siapa namanya ya? Gila-gila. Gila. 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 Oh itu kakak lu Gila itu? Iya. Berapa tahun jaraknya? Tau emang. Tau emang. Emang lu tau. Cahes banget gue. Dia emang gak cahes sama gue. Gila kakaknya dia. Apa Gila. Lu berapa jarak ya? Berapa tahun? Sama Gila itu setahun. Oh cuma setahun. Setahun sebulan. Nah itu kayaknya seru ya. Tapi bapak lu makin stress kayaknya. Iya makanya. Dua anak yang tonjok-tonjokan. Ini bapak marah nih. Aduh kakak marah. Tapi komentar netizen tuh banyak menyuruh lu beradu sama Puji. 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 Saat Puji. Komentar-komentar banyak bang. Ayo dong sama Puji aja lah. Tantang Puji. Banyak banget. Emang iya ya? Iya sih. Tapi. Lu kenal gak sama Puji? Kenal. Deket. Nah. Sama Puji sebenernya mau-mau aja. Tapi tolong nyandarakan ya. Oh iya bener. Kalau jadwalnya ada gak bang? Kalau jadwalnya ada. Tolong. Kemarin lu berarti mainnya dimana? Di Raffi Amat ya? Oh iya. Di Rance. Setelah Rance apa siapa lagi ya? Beyonce ya? Beyonce. Beyonce tuh. Beyonce tuh. Beyonce. Kalau menurut gue sih di Close the Door. Deniko Bowser sih. Oh gue bikin ya? Iya. Tapi ntar ini ada match-nya kan ini? Gue ada juga match-nya. Sama Kak Ebel. Aku gak bisa. Aku gak bisa. Gue gak ngoblok. Gue gak bisa. Gue gak ngoblok. Gue gak ngoblok. Gue gak ngoblok. Gue gak ngoblok. Gue gak bisa dah. Gue gak bisa dah. Memang aneh. Tapi Bel. Kalo lu seandainya dikasih nih. Duit. Satu M. Satu M ya. Satu M. Terus suruh pilih lawan. Siapa pengen lu lawan. Jujur. Jujur. Jujur deh. Biar pede bakal menang. Iya. Biar Psy War. Biar Psy War. Dengar gila tuh abang gue itu. Gue pede banget. Ngelawan. Ali Tahir. Marcel Widianto gue pede. Wih. Marcel Widianto. Gue menantang Marcel untuk aduk tinjo di close the door. Wih. 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 Marcel lu denger deh. Bener gue nantang dia. Siwar dulu. Panas-panasin dulu. Lu kan katanya miskin banget tuh. Menurut gue dulu lu gak miskin-miskin banget. Lu punya bapak, punya imu gue yang miskin banget. Wih. Makanya sekarang gue akan menantang lu. Lu kayak sekarang kan gue juga. Alhamdulillah. Oh yes. Coba kasih dulu gaya aja dulu. Set. 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 dan Zarah sama gue. Ebel pengen melawan Marcel. Aku pegang sama Marcel. tapi kan lu bersaudara berempat ya kenapa harus Kaila yang harus menjadi lawan lu sisanya lu cewek semua enggak cewek berdua sama kakak dua lagi cowok-cowok adik-adik masih kecil sebenarnya apa tadi iya kenapa Kaila harus yang tapi kayaknya menang karena umurnya beda nih tapi lu udah merasa lu bakal menang sebenarnya di rumah tuh kalau adu mulut ngadu-ngaduan Kila menang kalau tenaga aku udah tahu dia nih berarti bolehlah update close the door Kila lawan Zahra Ebel lawan Marcel lu dari tadi lu sosokan lu nguruh-nguruh gua cocok lawan siapa lu ngapain sama adek lu kenapa kenapa saya masih akan berkomedi nanti akan melawat itu lu harus yang serius kalau ngraguhin gue sih anjing Boy gue tuh gue berharap lu tuh almayang focuscaster ini ada siapa ada Lupa gue bukan Marlo siapa aduh jujur Tapi dia lebih kuat kan. Wofo VV. Gue udah sama Marcel nih. Wofo VV. Tapi lo tau gak kalo Zara ini mantan JKT 48? Gue tau gue. Dari umur yang kita belum tau juga. Dia ini syuting udah dari umur 13 bang. Sebenernya. Masuk JKT nya. Dari umur 12. 12 ke 13. Masuk kecil banget ya. Sampai umur 16 tahun. Terus. Pokoknya aku 3,5 tahun sih di JKT. Abis itu baru syuting. Umur 12 itu harusnya. Berapa ya? SMP. SMP. Baru masuk SMP. Baru masuk SMP. Itu audisi kah? Atau gimana kah? Sebenernya. Aku ikut audisi. Tapi karena diajakin. Jadi lagi pulang sekolah. Waktu itu. Diculik. SMP tuh lagi pulang sekolah. Diculik. Diculik. Tiba-tiba ditoil gitu dari belakang. Hai kamu tau JKT 48 gak? Gitu. Enggak tau. Karena emang dulu gak ngikutin. Soalnya dulu kan jarang main handphone juga kan di rumah. Terus akhirnya isi formulirnya tanpa mikir apa-apa. Tiba-tiba ditelepon. Ikut audisi terakhir ya. Gitu. Ikut JKT. Abis itu baru lu ikutin apa itu JKT. Tapi kan ada tahap-tahapannya. Belum masuk yang langsung ke ini kan. Langsung ke apa yang senior-seniornya gitu. Enggak. Langsung masuk trainee. Setelah lulus audisi yang terakhir. Jadi kandidat trainee dulu baru trainee. Nah itu ada beberapa macam. Obahnya? Lu tau Bill. Nah JKT mahit gue bro. I want you. Itu doang kan yang lu tau. Tapi kan masih kecil banget ya. Nah setelah lu audisi. Terus resmi. Berapa bulan kemudian lu manggung? Atau berapa tahun? Persisnya sejujurnya gak inget ya. Takut salah juga. Cuman aku itu dari kandidat trainee. Saat itu langsung jadi member team T. Oh oke. Jadi ada kandidat trainee. Trainee, team T. Baru Kay sama Jay. Oh banyak ya levelnya. Kan ada 3 team nih JKT. Pada saat jaman aku ya. Sekarang kayaknya udah gak ada team-teaman deh. Berarti lu belum masuk ke jaman-jamannya Haruka gitu. Ada dong. Sempat. Sempat sempat sempat. Sampai jaman kan Nabila pun masih ada. Masih ada. Masih ada. Jadi dia tuh emang banyak levelnya yang gak langsung tim utama gitu. Ada tim U berapanya gitu. Enggak. Generasi. Aku generasi 5 waktu itu. Sekarang udah lebih dari 10 ya kalau gak salah. Kontraknya berapa tahun? Kontraknya 3 tahun. Dan itu bisa diperpanjang kah? Bisa. Dan lu tidak memilih perpanjang? Oh enggak. Kenapa? Karena ngerasa udah. Bukan bosen sih udah cukup. Udah cukup. Udah cukup. Udah cukup. Sekarang. Karena pas di JKT itu. Dapat kesempatan buat main film. Dari situ. Dari Dilan. Dari Mariposa. Dua Garis Biru. Keluarga Cimara. Terus aku ngerasa. Seru juga ya kalau aku fokus di sini. Terus nanya ke mamam papap. Ya udah 3 tahun cukup lah gitu. Sambil nyelesaikan kontrak yang udah ada. Baru selesai. Dari fans-fans gak ada yang menyayangkan gitu. Ah kenapa sih. Banyak sih. Ada aja. Cuman. Sebenernya keputusan yang berat juga buat aku. Untuk keluar. Karena sebenernya lagi enjoy-enjoynya. Tapi kalau disuruh pilih satu. Kayaknya sesuatu yang baru deh gitu. Tapi terbuah gak sih masa muda lu di dunia kayak gitu. Lu harusnya di umur-umur orang begitu. Iya. Lu bilang sempat tadi jarang megang handphone di umur segitu. Lu tontonan lu apa? Karena si bu belajar dulu. Tontonnya sih Vim. Lu berarti anak pinter nih. Iya juara terus. Enggak juga. Lu sekolah di mana sih? SMP? Kalau SMP di SMP 44 Bandung. Oh. Lu orang Bandung. Orang Bandung. Bandung. Snya di Tarnawakti. Teteh. Teteh. Tarbak. Tapi lu bisa nyanyi gak sih aslinya? Aslinya. Kalau nyanyi dulu sempat less nyanyi. Tapi ternyata aku gak suka nyanyi. Tapi bisa dong. Aku sukanya nari. Makanya di jaket ini lengkap. Paket lengkap. Soalnya si Haruka di Pothub kan bilang tuh. Kalau anak JKT tuh gak bisa nyanyi. Cuma modal tampang. Beberapa mungkin nih ya. Oh lu mengaku itu juga ya? Nah kan gue gak tau. Kan gue menanyakan. Terus ada klarifikasi. Berapa emang ada. Katanya kan. Siapa itu? Berarti lu sedikit mengaku itu ya? Coba Le. Lu kan sudah senior. Lu kan senior. Tapi gini. Jadi di jaket ini memang. Awalnya itu. Bukan modal tampang doang tapi ya. Dilihat yang berpotensi. Mungkin ya. Berpotensi bisa menghibur di atas panggung. Ya. Kan ada dari pembawaan juga. Gak harus selalu bisa nyanyi. Atau. Menarik. Karena kita kan banyak yang lebih fokus di gerakan. Juga ada gitu. Beberapa lagunya. Jadi. Kita masuk tanpa modal apa-apa. Terus. Ada. Waktu latihannya. Sebelum debut itu. Oke. Berapa lama gitu. Sampai kita siap. Dan ada guru yang mantau. Kayak udah siap apa belum dia untuk tampil gitu. Dari segi mental dan lain-lain. Iya. Gitu. Iya sih. Susah juga sebenernya jadi member dikit itu kan. Kenapa susah? Jadi harus ngafalin blocking. Kita kan pakai blocking. Berapa orang sih? Kita 16. Waktu jaman aku ya. Ini aku ngomongin jaman block. Takut salah soalnya. Bayaran berapa tuh? Satu orang tuh. Ntar dulu bangsa. Nanti bayaran tuh nanti. Ini dia ngomongin blocking. Kita cari. Kita cari. Kita cari setelahnya. Nanya bayaran. Ini kan dia lagi ngomongin block. Kudu poinnya. Kudu poinnya. Buru-buru. Kaudah lu aja lah Mel. Gue gak ngomongin. Coba sendiri. Coba sendiri. Coba sendiri. Coba sendiri. Coba sendiri. Aku gak ngomongin terus. Iya aneh banget. Jadi berapa bayaran lu? Lu sama juga. 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 Oproti lu gitu-gitu ya. 16. 16 orang. Kita 16 orang di atas panggung. Terus. Waktu latihan itu ada beberapa bulan. Terus sekalinya panggung buahin 16 lagu. 16 lagu. Terus harus ngerakannya. Liriknya. Tiap 16 lagu tuh beda-beda. Iya. Makanya kan. Stress juga kan. Stres pasti. Apalagi kalau kita salahnya salah sendiri lagi. Malu. Eh aku sering. Lu sering? Iya. Terus itu abis itu diomailin temen-temen atau gimana? Malu sendiri. Karena pasti ada yang review di Twitter. Tadi. Tadi kamu kurang ini. Kurang ini. Gitu. Tapi itu malu banget pasti. Buat koreksi diri sendiri sih. Iya kan? Iya betul. Malu di atas panggung tuh. Karena bedanya. Kalo depan layar. Sama kita di atas panggung. Di atas panggung tuh gak bisa diulang. Kalo salah. Iya betul. Ya udah lanjutin aja. Ingat gak ingat gitu. Bener. Aku pernah saking lupanya. Aku ke belakang. Hah? Hah? Ngapain? Cabut. Ke belakang. Karena lupa. Karena lupa. Karena aku gak mau rusak gitu. Untuk show pertama lagi. Dengan 16 itu. Gak pasti. Nonton dia gimana? Dimarahin juga aku. Kenapa lu marah? Mau bilang lupa kan. Iya 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 iya. Iya tadi seset. Oh lu bilang gitu. Orang penyanyi dadut main. Kalo gak apa ngasih ke penonton. Kalo JKT. Iya. Apalagi kan ada yang roknya panjang. Ada yang pake heels tinggi tinggi. Iya 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 iya. Dulu tuh pernahnya tuh kesandung. Jadi kesandung sama roknya. Karena salah. Kakinya ketukannya salah. Jadi kesandungnya ke belakang lagi. Cedot! Astaga. Jir udah gitu. Aku di depan. Di tengah. Di nose tengah tuh. posisinya tuh jadi aku jatuh ngedak gitu ke belakang itu udah kayak sempet pala dulu yang kena punggung sedak gitu terus orang-orang kan kalau temen-temen gak bisa bantuin karena lagi berjalan aku udah kayak du malu banget ini mau lanjutin udah gak inget dimana ini lanjutannya masih jatuh atau langsung berdiri dan berdiri langsung begini jatuh jatuh tiba-tiba begini tiba-tiba di visioner berdiri aja langsung lanjutin lagi dengan 16 lagu kan harus nafalin gerakan lirik dan segala macam lu mengakui kalau lu sering salah berarti enggak sering sih tapi ada juga banyak juga salahnya minum apa mau teh apa gimana itu aja deh minumnya katanya-katanya kalau-kalau-kalau mau foto atau salaman sama JKT48 bayar-bayar itu asli sejujurnya berapanya aku udah nggak inget berarti emang iya tapi kalau nggak aku nggak aku nggak enggak inget sejujurnya aku takut salah jadi ngasih ngomongnya tapi dibayar Oh gitu emang sudah-sudah ada kontraknya begitu nah kalau sekarang nih gua foto sama lu udah enggak udah enggak ya kalau disitu ya bener-bener manajemen pun ada aturan itu kan karena ngikut dari keby 14 juga kan iya betul dari Jepangnya tapi gua akuin sih ibaratnya waktu jaman dulu tuh foto orang minta foto banyak banget Bang dan satu kali foto tuh ada yang Rp50.000 iya iya Bang lu tahu aja ada yang lebih mahal juga ada yang lebih mahal ya kalau tulisan dari membernya oh itu harganya beda iya misalnya kita ulang tahun kita rayain di stage terus udah nyetuh bisa foto sama yang ulang tahunnya sambil ditulisin makasih Kak apa sama kue ulang tahunnya gitu jangan salah lu Bang bukan satu orang dua orang ratusan orang tuh Bang bayangin kali berapa gitu ada aja yang gue terakhir ngantri tuh tapi nggak ada duit gue balik lagi ada hal yang paling bikin lu kesel gitu buat dari penonton atau apa gitu yang paling berkesan buat lu sebenernya kan yang nggak suka tuh pasti ada aja ya ada aja yang nggak suka banget nih sama aku dan kadang aku tuh aku tuh tipe orang yang selalu bacain komen atau apa dari jaman di JKT gitu kan jadi aku bacain terus misalnya nih orang ada yang nggak suka sama aku aku inget nih mukanya gitu inget mukanya pas lagi nonton lagi show ada tuh terus kelihatannya kayak ya Allah anjir lu gara-gara komen misalnya lagu serius gitu ekspresi harus serius tapi dia kayak gitu-gitu lu lagi di panggung gitu iya lagi di panggung lu liat nggak maksudnya kan lu gara-gara liat komen terus liat profilnya berarti bener-bener gua hapalin muka lu gua hapalin muka lu sebenernya karena sakingnya ada nih iya kan saking seringnya sebenernya dia komen nggak enaknya gitu jadi lama-lama inget juga kan itu kan berdampak juga buat mental ya dengan kadang komen-komen lu mental lu gimana? suka nggak fokus jadinya kalau udah liat yang gitu karena stress ya? iya tapi udah buang ke temen aja lah ke temen aja kalau udah gitu ya anjir iya karena dari umur 12 tahun kayak ada pressure seperti itu mental gimana? shock sih sebenernya mental aku tuh dari setahun awal masuk ke JKT udah nggak kuat sebenernya aku tuh udah sempet bilang ke mamaku mam kayaknya aku pengen jadi orang biasa aja deh gitu karena? karena satu tahun per tahun tuh aku masih bulat balik Bandung untuk sekolah oke apalagi negeri kan susah gitu iya negeri lagi gimana apa kata guru-guru? guruku tuh kan PNS semua itu biasanya tuh biasanya tuh dia kesel gitu kenapa kamu libur terus? kata dia nggak terima nggak terima ya jadi dulu tuh selesai latihan misalnya selesai latihan malam gitu jam 11 gitu pergi ke Bandung sampe jam 3 gitu nyampe rumah terus tidur bentar siap-siap atau nggak baru belajar paginya sampe sarapan baru ke sekolah gitu di sekolah tetap aja ngantuk kan? iyalah untungnya aku anak PMR jadi aku bisa kayak bu temen saya sakit barang aku tidur di UKS bagus bagus banget PMR apa sih? ha? PMR? UKS aja deh, UKS lo tau nggak? dia eee sekolah sampe ke 3 SD oh uang, kesenian, daerah uang, kesenian, daerah UKD gitu? UKD itu, UKS unit unit darat, darat, darat darat, darat, darat bel, mending balik sekolah bel aku nggak kebelajar kalau nggak belajar yang ketinggalan deh lo beli buku paket kelas 4 SD tapi kalau gue pinter nanti bahaya yang bahaya nanti lebih banyak kayak gini nggak apa-apa lah nggak apa-apa oke ini nih gue tuh pernah denger ya lu emang udah pacaran dari TK hah? suka-sukaan iya kalau cinta monyet paling itu ya kan iya kan nah tapi kan TK gue tuh masih gelap ya TK ya maksudnya ngapain gue gitu kalau Ebel kan dari TK udah jauh di Ebel ya hah? sorang banget iya kok mau keluar-keluar sih kok mau gitu-gitu lu nggak keluar-keluar sih lu bisa ya dari TK ya? iya sebenernya karena kebanyakan nonton sinetron kan ya diem-diem di kamar mbak gitu kan kabur kamar mbak nonton sinetron ketawaan ditarik mamamu gitu maksudnya berarti gara-gara mbak juga ya lu nonton sinetron? iya iya lah selama ditemenin mbak kalau ketauan mamamu papa nggak bisa lu jadi gara-gara sering nonton sinetron dan segala macem tumbuh lah perasaan kayak ketertarikan sama cowok cepet juga ya Zara ya? iya sebenernya karena ajakan dari temen-temen juga kacau juga tuh iya Aji apa katanya? TKB sih nggak ada yang ajakan TKB tapi masih TK juga itu suka-sukaan aja sebenernya karena jadi gini dulu tuh di TK aku aku TK di Bandung ada satu ibu dari temenku ini namanya Syahid oke dia itu kayaknya ngeliat aku tuh seneng gitu ibunya jadi setiap pulang setiap jam pulang sekolah karena aku full day dulu jam 4 gitu baru pulang karena ada jam tidur siangnya gitu di sekolah terus buburunya eh apa ibunya setiap pulang aku belum dijemput misalnya ya ampun menantu gitu jadi aku mikirnya ih woi lo anjir eh ini TK lo lu udah merasa gitu nah tapi karena justru karena omongan dari orang tuh telak gitu jadi aku kayak oh gitu lu juga begitu TK lo masih TK lo itu bro TK lo itu ada TK lu masih inget nggak cowoknya pertama kali yang lu suka di TK itu? inget siapa namanya? Syahid namanya Syahid itu? dimana dia? di Bandung? di TK iya di Bandung lu masih bertemanan nama dia tuh? enggak sayangnya SD aja udah nggak udah nggak tau di mana ya Syahid kasih tau ya buat Syahid buat Syahid ini lihat dia inilah sekarang kamu lihat jarah dia pernah mencintainmu dia pernah mencintainmu tapi aku tidak tau tapi aku tidak tau tapi aku tidak tau karena kamu sekarang tuh nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge e phs jangan le intimate ממ� aku Syahid sekarang tuh アduh gimana ya baru selesai kalau lu ketemu Syahid lagi gimana apa lagi dia lagi ngulak gini oro sekarang kita nggak tau uit baga cinta monyet ibu itu ya bisa bersemni kembali cinta kamu Nah sekarang, buat sekarang siapa pacar lu? Ehm, sekarang ada. Siapa? Ada. El ya? Artis? Enggak. Siapa lu? Enggak pelautan gue. Enggak. Enggak. Tapi mohon maaf nih, aku waktu itu nonton ada salah satu video yang dimana El Rumi nyemangatin kamu waktu di acara Tinju itu. Emang iya? Lu di nonton dimana sih? Enggak, enak, enak. Dia kan ingatannya kuat ya dari TK. Dia tuh udah masih ingat Said gitu. Marah. Sekarang-sekarang katanya kamu sering pelupa ya orangnya? Itu siapa itu? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa lu? Kadang-kadang itu ada videonya tuh. Oh. Nah. Nah ini bisa jadi gosip nih guys. Nah ini bisa jadi gosip nih. Ini mah kita karena di satu kantor yang sama. Nanti lu cuma temenan. Temenan? Gimana? Tinju? Personal-personalnya El gimana di mata lu? Hah? Personalnya El di mata lu? Aku sama El itu temenan dan memang deket. Memang deket tapi ya sebagai temen aja. Berarti yang lagi deket. Saling support aja. Berarti yang lagi deket sekarang bukan El? Bukan. Tapi Rumi. Iya. Enggak-enggak. Bisok ini temen main. Ternyata temennya El, temennya aku juga. Cluenya lah. Olahragawan, artis. Seumuran. 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 Ya pasti lah. Anak orang kaya pasti ya. Adiknya temenku. Hah? Aduh. Si Seid sekarang. Nanti Seid. Nanti Seid. Nanti Seid. Nanti lagi mulai. Nanti lagi mulai. Nanti lagi mulai. Tipikal cowok lu itu seperti apa sih yang lu suka? Yang humoris. Terus. Apa sih? Lu bapaknya. Hah? Lu bapaknya. Gua bapaknya ya. Bapaknya. Gua Morris terus? Yang baik. Yang apa ya, gak males. Oke, pekerja keras. Pekerja keras. Terus ya deket sama orang tuanya. Wih, gua banget. Itu sebenernya. Sayang, gua udah punya anak dua. Anak-anak. 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 Kan papa aku. Oh iya bener. Udah empat aja anak gua tiba-tiba. Tipikalnya harus tinggi, kaputi, ganteng. Gak ada sih kalo fisik gitu. Masa sih cara lu gak ada pemikirkan seperti itu? Karena aku lebih sering. Aku tuh lebih suka sama orang yang bisa ngembangin. Seneng ngobrolnya aku. Aku kan orangnya ngomong mulu kan. Seneng banget ngobrol. Tuker cerita atau kan cerita-cerita gitu. Gitu. Berarti kalo fisik gak ada ya? Gak ada sih. Wih, ini nih yang disenengin sama penonton nih. Kuproi-kuproi langsung komen nih. Lucu gua nih. Kalo tampak kan dia gak pilih-pilih. Mayat langsung tenen. Cocok. Ya Allah dibilang cocok gua. Hehehe. 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 Gue ada keinginan potong rambut tau. Jan, lu ke apaan? Gak tau gua. Akhir-akhir ini dua hari ini gua kayak gerah aja sama rambut gua. Nih bukan iklan ya. Bukan iklan nih. Lu kalo misalkan iklan gua kasih tau gua. Biar gua gak salah lagi nih. Hehehe. Gua kemarin dua kali. Gua salah dulu. Di iklan apa gimana nih? Mata ember sama mulutnya. Hehehe. Hehehe. Dan macam-macam. Gua kaget banget nih. Hehehe. Tapi akhirnya gua berhenti karena ada. Hehehe. 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 Gua pernah pake tuh dingin anjing. Hehehe. Hehehe. Dingin banget. Bener anjir. Ya Allah. Zara menurut gua cocok gondrong atau pendek? Gondrong aja biar bisa dikepang. Hehehe. 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 Boleh dikepangin gak? Hehehe. Hehehe. Boleh dikepangin gak? Hehehe. Ini kita kan lagi rame banget nih. Zara ini katanya senang banget sama orang-orang luar Korea-korea gitu. Hehehe. Hehehe. Terakhir kamu nge-pans banget sama Kim Jong-un ya? Hehehe. Hehehe. Gak orang yang tuh Korea-korea itu. Ini banget. Kamu tuh katanya cinta banget. Suka banget. Dan paling cinta banget sama Jimin. 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 Jimin siapa? Jimin siapa? Jimin BTS. Jimin. Iya. Aku suka banget sama Jimin. Serius sampe segitunya lu. Katanya sampe apa dia Bel? Dia menganggap Jimin itu. Sampai Jimin itu katanya kamu menganggapnya adalah pacar kamu sendiri. Suami sih. Hahahaha. Ini serius kenapa lu sampe se-fans itu sama dia? Gak ngerti. Hacir. Karanya penotes aja. Gue pengen liat deh. Ganteng bang. Beneran ganteng bang. Parah parah banget. Masa emang gimana Jimin mukanya? Iya. Itu sampe ngerti. Gue karna jarang ngikutin ya. Jimin. Jimin korek K-pop. Eh bener gak sih? Ibaratnya fans-fans K-pop itu paling anti banget gitu. Kalo misalkan gue nutur. Oh ini. Bro. Wah lu cinta luna nih. Jangan macem-macem bro. Hei. Gak aja sempet gam. Sempet sempet. Ayo army serbuka pas. Tadi si Cilla sempet ganti si lucinta luna baru si Jimin. Oh ini. Oh ini yang Jimin. Ini. Gila ganteng banget. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Ini gak mungkin dia kupro ini. Gak mungkin. Aku tuh sama Jimin. Kenapa? Dia itu. Dulu tuh aku jadi fansnya K-pop itu. Semenjak aku jadi idol juga. Semenjak nih JKT. Karena butuh gambaran. Iya. Jadi lu banyak referensi. Betul. Nah. Terus aku iseng aja ngikutin Big Bang dulu. Tiba-tiba jadi suka sama BTS. Karena kepencet salah satu videonya. Oke. Karena gak sengaja sebenernya. Terus kayak ada Jimin. Aku ngikutin Jimin. Terus kemana pun dia pergi. Jimin tuh. Dia udah pernah bangun di Indonesia belum? Pernah. Tapi aku belum suka waktu itu. Oh. Terakhir Jimin nyanyi lagu Alam Badukun ya waktu itu. Lu gak suka K-pop ya? Lu gak suka K-pop ya? Lu gak suka K-pop. Cepat jujur. Lu gak suka K-pop bro. Weiss anjir. Apa sih K-pop itu bro? Weiss. Ngeselin mereka bro. Sekali salah sedikit. Kita diserang terus bro. Tapi boong bro. Aku mencinta K-pop. Ini mah K-pop. Hajir. Ini mah K-pop. Ini mah K-pop aja. K-pop bro. Coba K-pop gitu. Aduh mampus. Lu beneran cinta banget sama K-pop. Lu suka. Sama apa? Salah satu. Gua ini. Jimmy Lin. Siapa itu? Jimmy Lin jaman-jaman dulu bro. Jimmy Lin bro. Coba gue cari ya Jimmy Lin. Jimmy Lin ada bro. Terus ke Jackie Chan. Jika. 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 Gua suka. Gua juga. Gua pas datang kesini. Yang. Hari ini temanya. Karena. Jara. Adisti kan. K-pop-k-pop yang. Oke dikasih pakaian baju pink semua gua. Emang K-pop begini ya. Kasih jogetnya sedikit Bel. Kasih lagunya sedikit. Kasih lagu-lagu. Apa korea. Nah. Maaai. Na naa 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 naha naa 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 naa. Ini tapi memang iya loh maksudnya. Kak udah mustayezah darat tinggi belum sih. Iya gua melihat dia. Enggak. Gua iya Zara ya sama dia ya. Akhir-akhir ini bini gue bilang gini. Kamu sama Ebel kecelurahan tolo loh. Hahaha. Jadi ikut tolo. J Welshlam station TV butuh kita bro. A hilarious. 志col Ryan. Asyik. Udah bimbungin, kayak Bel bisa gak memperas gini-gini? Katanya lu udah mulai sombong ya, Bel, ya? Iya, Bel, sombong dia sekarang. Oh, gitu ya? Iya, jangan begitu. Dia ini dulu penonton bayaran. Dia tersangin sih ya? Bener. Jangan begitu, nih nanti banyak komentar. Stasin Rom, lu. Gak pernah begitu. Coba kita tanya, Mas Zara. Biasanya yang gini-gini tuh, ya kan? Biasanya, iya, begitulah yang. Wah, stafruwa. Tapi kan lu berkarya terus kan, Bel? Lu berkarya terus. Apa salah satu karya yang lu pikir? Kipop. Lu bisa kipop. Tapi Zara, lu pernah ada di titik Star Syndrome gak? Iya, bener. Iya, sempet aja sih, pasti. Aku gak menurut gila-gak sih. Bang, menurut gue Star Syndrome tuh gak bisa ditebak. Gak tahu deh dari kita. Gak kerasa, katanya gak kerasa. Butuh ada benturan atau tegoran dulu, baru kayak kita sadar gitu. Terakhir kan lu kemarin tukang parkir diketak banget ya. Eh, itu kan lu aja. Astaga, gue masih inget di Bandung ya, kita makan sate. Gak usah dibahas. Gak usah dibahas. Gak, itu kan dulu. Dulu, dulu. Dia masuk. Sate, sate, sate. Gak usah gitu. Terus gulet, astagfirullah. Nyambut kelebel. SATE! Gak usah, gak usah. 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 Tapi kalau kita bahas Kipop lagi nih. Gak usah, gak usah. Selain siapa tadi namanya Jimmy? Siapa? Jimin. Jimin. Itu siapa lagi yang lu suka? Aku suka banyak sih kalau disebutin. BTS, 17, NCT 127, NCT Dream. Itu yang cowok-cowok semua ya? EXO, iya cowok-cowok. Kalau yang cewek-cewek kurang? Aku gak tau kenapa. Karena gue sudah JKT. Itu gue ngeliat gak ada yang... Gak tau ya. Mungkin kadang aku iri ya. Sama idol group yang cewek disana. Karena mereka bisa ketemu Jimin kapan aja. Kalau satu acara gitu kan. Sedangkan aku. Disini. Jauh. Kalau ada Jimin datang lu. Apa ya? Ngomong apa ya? Lu akan tereak? Atau lu akan gimana? Nangis sih. Pasti yang pertama nangis ya. Tapi lu siap kan? Siap. Ini udah capek-capek. Om Daddy tuh sampe nelfon Jimin berapa kali tadi. Wow. Thank you banget. Ini surprise banget buat lu ya. Iya. Teman-teman. Give applause. Jimin. Halo siapa. 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 Ah. 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 Tadi kan niatnya Zara yang nangis. Dia yang nangis. Tampang sakit ya? Ya Allah. Emil ya Allah. Mel αυτán di meel. Ah. Apa kata Jimin tadi disitu? Alau lu. Ndiult pertanyaan terakhir gua ya. Suka duka menjadi seniman atau artis. Oh iya bener. Lu kan cukup lama ya dari umur 12 tahun. Yang paling lu inget dukanya dulu deh. Dukanya sebenernya suka dukanya sama sih ya. Iya. Banyaknya gitu. Dukanya mungkin ya harus fokus untuk kerja. Dan berkarya terus gitu gak boleh capek. Terus waktunya kurang untuk keluarga. Untuk sama temen-temen. Atau untuk menjalani hidup kayak anak-anak seumur. Nah aku mungkin beda gitu jalannya ya. Susah ada waktu sendiri. Terus kalau di acting sih dukanya kadang kita dipaksa harus bisa untuk ngeluarin emosi yang beda-beda gitu. Di waktu yang singkat gitu. Apakah gara-gara dengan banyak aktivitas lu ada keadaan stress dan segala macem. Timbullah tato-tato itu. Itu bentuk dari... Enggak sih bukan karena stress sih kalau tato. Bukan ya? Bukan. Lebih ke frustasi ya. Enggak-enggak. Lebih ke pengen nanyi sih kalau nantuk. Biasanya karena putus ya. Biasanya gitu ya? Mau liat tato Ebel gak? Coba liat dong. Lu mau liat tato Ebel gak? Pokoknya berapa episode ini kita akan kasih tau kepada orang-orang. Kocok banget 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 banget. Sama komentar bang. Gak apa-apa. Foto-foto itu bang. Gak apa-apa. Itu akan memperbanyak karaoke lu abis ini, Bel. Semua tato dan kokek lu bang. Kake Ebel, aku udah ngelit karaoke tau. Nah, ini emang jago dia. Cara nih, jangan dicontoh ya tapi-nya ya. Jangan dicontoh. Iya betul, betul. Lu tau siapa yang nantonya nanti. Ini orang gobloknya. Lu baca dong? Lu udah baca kan? Iya, iya. Sekeret. Itu beneran? Beneran. Lu pegang sendiri. Gak, ini beneran ini. I love Chowli ini. Dipegang, dipegang. Tuh. Lu udah 12 tahun berkarir. Lihat ada orang segila ini. Cuma dia. Cuma dia. Lu nyuruh. Iya, gak apa-apa. Tapi terima kasih duitnya. Cepuk tangan buat saran. Ini nih, teman-teman. Gox, gue menantikan film-film lu lagi. Yang sekarang lagi berjalan apa? Sekarang ini lagi fokus istirahat dulu. Sampai Januari aja sih sebentar. Sampai Januari aja. Mengusungkan pikiran ya. Oke. Sejarah, tapi gue menunggu. Lu single lu sih, sejarah. Single? Iya, gue pengen lu nyanyi sih. Karena pasti orang banyak percana. Sempet kepikiran. Udah sempet meeting-meeting juga. Nice kan? Cuma. Cuma belum tau kapan aku siapnya sih. Sebenernya kalau nyanyi, karena aku. Dari dulu tuh cita-cita aku sebenernya penyanyi, Kak. Bener kan? Bener-bener tau ya? Gue cerdetau, gue searching bro. Ebel tuh sekarang keren tau gue. Lu kan bisa tau semua. Jujur ya, akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini gue karena. Kelajuan ya? Iya, karena banyak kesibukan gue. Nggak sempet liat WA apa segala macem. Maaf, Cila. Kadang-kadang gue lupa liat. Cuma sekarang akhir-akhir ini karena ada Ebel. Jadi Ebel yang, Duh, Bel, gue belum, Zara belum bolig nih. Tenang bang. Dia itu fans banget sama K-pop. Terus kemarin dia tinju. Terus dia, Apalagi ya? Terima kasih. Terima kasih, Zara. Sehat selalu dan berkarya selalu. Terima kasih juga buat teman-teman goyang lidah yang sudah nonton. Sampai bertemu lagi di Goyang Lidah. Ebel, goyang lidah, Bel. Goyangin dong, Zara. Goyangin dong, Zara.